Jalan Celilitan Besar Kramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 40 cm akibat hujan ras yang mengguyur ibu kota. Sementara di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dua rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Limogang, Malkam, Simpruk, Hangus, Terbakar. Hujan yang cukup deras pada selasa malam membuat Jalan Raya Celilitan Besar Kramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir setinggi hingga 40 cm. Kendaraan yang melintas panjang jalan ini harus mengurangi laju kendaraannya. Namun akibat tingginya air di Jalan Raya ini membuat beberapa kendaraan roda dua mengalami mati mesin. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, seluruhan air yang tidak baik juga menjadi faktor terjadinya banjir. Sebanyak dua rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Limogang, Malkam, Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harus terbakar selasa dunia hari tadi. Proses pemadaman dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dibantu oleh warga. Menurut saksimata, api berasal dari lantai dua rumah. Belum diketahui secara pasti asal api. Ini muncul dari depan. Sedangkan saat itu anaknya masih di atas. Jadi tiba-tiba aja langsung rame warga. Belum diketahui total kerugian dari dua rumah yang terbakar. Tim Liputan CNN Indonesia